Kalau yang udah siap itu, kita urut kayak gini, keluar spermanya nih, keluar spermanya putih Tuh, nah ini masih belum terlalu banyak nih spermanya nih Dipegang gitu, keluar spermanya? Diurut, nah keluar dia, putih-putih gitu keluar Lemah ya? Keluar Lemah diurut gitu waktu keluar, lemah kok kita ternyata Keluar Keluar Kalau misalnya di rawat, memang dari awal memang tidak dipakai untuk indukan Kita rawat memang di kolam pembesaran, pasti jauh lebih besar om Oh aslinya ya? Cuman kalau ini kan memang, akhirnya kan kita Kita angkat si betina, kita pencet perutnya Yang penting perutnya udah lembek kayak gini nih om culik nih Tuh, ini kalau om culik pegang nih, ini lembek nih Tuh Oh iya 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 Nah, walaupun dia tidak menunjukkan bahwa dipencet juga keluar telurnya Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Culik lagi Salam Ngobo Ngobo, kami akan Ngobo Ngobo Tenggak Asik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pasti penasaran Francis dengan fan segini luasnya Cara terdelaknya seperti apa Terus harganya berapa Terus persiapan apa sih yang kita lakukan untuk memelihara golfis Jantan Jantan Mungkin sekarang lebih spesifik kita akan menyasar indukan-indukannya Nah Boleh Boleh ya Bo Sener ya Jadi yang jadi indukan maskoki itu ditentukan dari besarnya ikan apa dari usia ikan Lebih ke usia sih Lebih kalau untuk jantan aku lebih ke usia kalau jantan Karena kalau jantan tuh nggak butuh size-nya harus gede terus terlalu tua gitu kan Nah ini kan kalau teman-teman lihat ini ada dua kolam yang nyala nih Nah ini sebenarnya dipisah antara jantan dan betina Oh Jadi nggak kawin di kolam mulu lah gitu Nah jadi dipisahin Nah ini yang aku bahas dulu nih di kolam yang depan nih ini yang jantan dulu Nah aku bilang nggak terlalu tua kalau untuk jantan kenapa Dia ketika kalau jantan tuh udah muncul garam di sirip ya Kita bilang tuh garam Di sirip sini udah ada sirip bintik-bintik putih nih Oh Itu jadi dia udah cukup umur gitu Dia udah siap membuahi Oh siap kawin Siap kawin Nah makanya nggak butuh terlalu ini Nah kalau misalnya teman-teman udah ngeliat Dia udah ada bintik-bintiknya Tapi pengen lebih pede lagi supaya sekiranya Ikan ini bener-bener siap buat kawin Nah cek aja nih Nah sebelum kita ngecek aku mau tambahan satu lagi Kalau bingung milih jantan apa nggak Ketika disininya masih ragu nggak keluar putih-putihnya Dicek aja bagian analnya nih Bagian analnya ini Nah terus kadang kita iseng aja nih Diurut perutnya nih Nah biasanya Kalau yang udah siap itu Kita urutnya gini Keluar spermanya nih Keluar sperma putih Tuh Nah ini masih belum terlalu Terlalu banyak nih sperma Dipegang gitu Keluar spermanya? Nah keluar dia putih-putih gitu Keluar Lemah ya? Keluar Lemah koki ternyata Keluar Iya kaya gw buat Kayaknya rese dia dulu Kayak gw kasih aja bro Tuh dia keluar Nah ini biasanya kalau ditekan kayak gini Pelan-pelan nih dia keluar putih ini Disini sperma nya Nah ini kayaknya tiga rancu ini Kemarin baru dipakai nih Oh Makanya Makanya nunggu beberapa hari lagi Dikasih makan lagi Baru spermanya Siap lagi Ini usia berapa lama? Nah ini kalau jantan ini Kalau yang ada di depan ini Kira-kira ini udah umur 5-6 bulan lah 5 bulanan Nah cuman Di bawah itu udah bisa dipakai sebenernya Bisa ya? Kira-kira mungkin Pedenya 4 bulanan lah Om 4 bulanan? 4 bulanan lah Kalau jantan ya Kalau jantan Bentar Tambahin Grade-nya ini grade apa? Justru kalau jantan itu Eh sorry Kalau indukan itu Sebenernya aku nggak semerta-merta harus Mutlak bagus sih Om Kalau aku Maksudnya nggak Nggak sengaja kita harus Beli Ada anatomi yang sempurna gitu ya? Bukan, bukan masalah anatominya Apanya? Maksudnya dari segi kualitasnya Nggak identik harus beli ikan show quality Harus jadi indukan gitu loh Cuma catatannya Aku mencari ikan Atau Menggunakan line sendiri Anakan sendiri kita pakai lagi Dengan struktur yang memang kita bayangkan tuh Hasilnya sesuai dengan Kita pengen bentuk ikan rancunya Seperti apa? Bentuk orangnya seperti apa? Jadi Kalau misalkan sekiranya Kita pengen bentuknya yang ekornya seperti ini Kurvanya seperti ini Memang Nggak bisa dijamin juga yang namanya Namanya alam kan Namanya Tuhan yang iniin Kita mau nyetak seperti ini Nanti hasilnya harus jadi kayak gini Iya, iya, iya Tapi paling nggak Kita udah punya bayangan aja lah Jadi Kemungkinan-kemungkinan nanti akan kita dapat Nah, kemungkinan nanti akan kita dapat Proporsional Nah, yang ekornya Sekiranya sama badannya Kepalanya Pas lah gitu Mungkin juga termasuk ketika dia Dia kita pasangkan dari anakan kita Kita lebih tahu tentang genetiknya Tidak ada yang Betul Perkawinan sedara mungkin ya Pengaruh itu kan? Bukan cuma perkawinan sedara aja sih om Lebih ke Sebenarnya kalau misalkan perkawinan sedara itu kan Memang harus akhirnya dilalui Karena kan untuk menghasilkan Maksudnya Meneruskan si garis keturunan itu Jalan terus kan? Itu harus sedara apa? Jadi tetap Tetap awalnya tuh harus Harus tetap dilakukan dulu Nanti ketika Berjalan beberapa fase berikutnya Baru nanti akan terpisah tuh Antara orang tua dan anak Tapi waktu awalnya tetap harus dipakai dulu Nanti setelah dia sudah sama orang tuanya Dia sudah menghasilkan anak-anaknya yang lain Nah, itu kan akhirnya nanti kan bercabang tuh om udah Bercabang Cuman kalau aku tetap pedenya Karena Sepengalaman yang udah ada ya Rancu yang memang udah kita ciptakan di sini itu Kurang lebih banyaknya Memang karakternya udah kayak gitu-gitu aja Jadi kenapa aku gak mau lari Ketika misalkan aku ujuk-ujuk Baru sekali dua kali ngawinin Besok aku udah tuker Indukan nih Nanti hasilnya loncatnya jauh lagi om Gak kayak cetakan kita yang Seperti biasanya Iya juga ya Gitu Betul-betul-betul Ini size-nya agak gede nih bro Misalnya 5-6 bulan Size-nya ada gak 17 cm Enggak, enggak Ini paling baru 13 cm Oh ini baru 13 cm Kalau ngukur mas koki Dari ujung mulut sampai ujung ekor Atau body only? Enggak, dari ujung mulut sampai ujung ekor Ini baru 13 cm Nah jadi kalau ngukur itu Dari mulut ini kan Iya Sampai di ekor yang paling keluar gitu loh Iya Kalau di paling atas kan Masih ada luarnya nih Oh iya 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 Nah jadi sampai yang di paling belakang sini nih Iya Biar jantan sampai gagal paham gitu Iya Terus indukan ceweknya mana? Nah ini indukan betinanya nih Nah biasanya tuh tambahan tuh Kalau jantan tuh lebih gak sering ganti-ganti sih om Karena kan kalau misalkan Jantan tuh kan lebih ke membuahi ya Iya Nah kalau yang betina itu kan dia yang Dia yang ngecerotin tuh Iya 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 Nah kadang-kadang kalah tuh udah beberapa kali dipakai tuh ada masa afkirnya Nah masa Dan si cowok ini bisa poligami Kenapa? Bisa, bisa Memang biasanya seperti itu Poligami ya? Iya memang biasanya seperti itu Nah biasanya ketahuan akhirnya menemuin fase afkir itu ketika hasilnya dia tetap ngelor om Bukannya dia afkir itu dia gak bisa ngelor ya Iya Dia bisa ngelor Tapi kelihatan dari hasil anakannya presentasi kurang bagusnya mendominasi Oh Jauh lebih banyak Kualitas bagusnya sedikit ya? Jadi Kadang sedikit kadang bisa sama sekali gak ada tuh Oh Jadi udah kualitasnya malah kayak cacat atau komersil gitu loh Iya jauh lah ya? Jauh Nah itu berarti disitu sudah waktunya si betina itu udah gak bisa kita pakai lagi Kalau dipakai lagi itu dijual? Kenapa? Ya biasanya dijual sih Dijual karena ada aja maksudnya customer yang memang cari ikan-ikan Dia tidak mempermasalahkan masalah akhirnya Tapi dia lebih ke arah si ikannya masih bisa untuk dinikmati atau masih bisa dijual lagi Gitu ya? Iya Ini usia berapa yang ada di depan kita? Nah kalau yang disini Kalau Kalau betina itu Sebenernya Baiknya Bagusnya Itu dia umurnya paling 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 enak tuh di tujuh bulanan Om Tujuh bulanan Iya Jadi kayak disini ada yang kecil nih Iya Sebenernya umurnya agak tua sih Om Oh kecil-kecil juga dia? Sebenernya umurnya agak tua juga Nah Kalau Kalau betina itu sebenernya Aku lebih prefer ke Size-nya lebih besar Kalau bisa bukan hanya umurnya Tapi juga size-nya lebih besar Karena ketika dia size-nya lebih besar itu kan Dia yang gendong torahnya juga lebih gede Om Dan mungkin kemungkinannya anaknya juga bisa jumbo juga mungkin Kemungkinan apa ya? Bisa jumbo anakannya Nah kalau itu kan balik-balik lagi ke genetik tuh Om Oh iya iya Nah disitu Ada satu kepedean dari setiap breeder Kadang bukannya menjanjikan ya Tapi Memberikan satu bukti ke customer-customer Bahwa kadang customer tanya ini bisa gede apa enggak Nah kita Kadang pede juga untuk menjawab bisa Karena kita tahu sejarah darah ikan ini Asalnya tuh seperti apa Dari dulu ibaratnya nenek moyangnya itu juga ikan-ikan besar lah gitu Nah kayak sekarang nih Ikan ini kalau misalkan dirawat Memang dari awal memang tidak dipakai untuk indukan Kita rawat memang di kolam pembesaran Pasti jauh lebih besar Om Oh aslinya ya? Iya Cuman kalau ini kan memang akhirnya kan kita Gabungin memang di kolam indukan Yang dimana isinya juga rame Terus secara pakannya juga pakannya tidak bagus Seperti menggrooming ikan hobi Jadi ya saiznya memang enggak jumbo-jumbo gitu Persiapan untuk indukan Itu kan yang dipastikan kan ya anatominya sempurna Walaupun mungkin gak spesial Untuk pemberian perawatan makannya Ada perbedaan enggak dengan yang hanya hobi biasa? Kalau di kita Maksudnya untuk treatment indukan ya? Iya Nah kalau kita biasanya kalau difam itu Biasanya pakai white germ Om Jadi pelet white germ namanya Nah itu kita biasa rutin untuk kasih si jantan betina itu Sebenarnya biar cepat birahi sih Bisa cepat birahi Bisa cepat birahi Sebenarnya juga teman-teman juga ada yang pakai Apa? Tretmennya pakai casut itu juga Bisa gitu Cuman kalau yang di kita Kita rapinya pakai white germ aja Dan Sejauh ini kita pakai untuk produksi difam Masih tetap berjalan dengan baik sih Makanya kita tetap pakai white germ aja Iya Nah kalau buat betina nih Om Itu tadi udah tahu teman-teman kebalikannya ya Kalau betina Dia kebalikannya disininya Dia polos Enggak ada Enggak ada garam Enggak ada bentik-bentik putih Disininya polos kalau betina Nah di belakangnya itu kan Nah ini kan nongol Om kalau betina Tuh Oh nongol bro Tuh Ada putilnya ya kalau yang betina Ada putilnya ya Nah kalau teman-teman tanya ini kan siap gak Buat nelor apa enggak Nah kalau betina Aku dari dulu sama tim difam itu Jarang sih Om Bener-bener ngawinin betina itu Sampai bener-bener yang perutnya Kita tekan sampai muncrat telor Baru kita kawinin gitu Om Oh Kalau kita disini sebenernya Oh Kau ini ketika kita angkat si betina Kita pencet perutnya Yang penting putih udah lembek kayak gini Om kulik nih Tuh Ini kalau om kulik pegang nih Ini lembek nih Tuh Oh iya 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 Nah walaupun dia tidak menunjukkan bahwa Dipencet juga keluar telurnya Iya Kemungkinan besar yang pengalaman yang sudah kita lakukan difam dengan lembek kayak gini aja hasilnya tetap keluar om, tetap keluar jadi yang penting dia udah lembek biasanya pagi-pagi tuh dia udah tuh, ini kan lembek sekali nih, nah dia udah keluar, nah biasanya itu kita pasanginnya tuh di sore hari nih di jam-jam seperti sekarang ini kita kawinin biasanya kita masukin tuh jantannya dulu jantannya dulu kita masukin buat apa ya, orang nyebutnya tuh muasain medan dululah si jantan, jadi ketika betinanya masuk si jantan tuh udah ngerasa pede lah, dia udah ngerasa ini tempat-tempat gue nih, gitu jadi untuk dia nyosor si betinanya itu udah siap lah udah ready, nah biasanya pagi-paginya dia baru kawin tuh om, jadi kalau kita dateng kita tim ini dateng pagi buka farm sebelum ngerjain-ngerjain yang lain mungkin kita intip media dulu tuh oh iya 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 ada temen-temen pake kayak misalkan yang akar-akar panjang tuh kan E,C, Ngondok atau kapu-kapu oh iya sebagai atau mungkin kalau enggak ada tanaman hidup tuh biasanya ada yang pakai kali rafia oh iya 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 video tentang dunia golfis Mas Koki bersama Boss Rainer terus cara berdiri seperti apa pokoknya saksikan terus video-video culik lagi di video selanjutnya akan lebih menarik masih banyak loh Boss Rainer bersama saya sedang sehat selalu